Berikut adalah hasil sementara pertandingan perempat final India Open 2024. Di perempat final Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Hongkong, Lee Chukyu, dengan skor 17-21, 21-18, dan 13-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Yo Jiamin berhasil lolos ke semifinal. Setelah lawannya, An Seyong memutuskan untuk retire di awal game kedua, saat kedudukan skor 0-3. Tai Suying berhasil mengalahkan pemain China, He Bing Jiao, dengan skor 21-12 dan 21-12 dalam durasi 36 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Decapol Puavaranukro, Sapsire Taeratanachai, berhasil mengalahkan unggulan kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-17, 15-21, dan 27-25 dalam durasi 1 jam 26 menit. Ye Hongwei, Lee Chiasin, berhasil mengalahkan unggulan ketiga, Seo Sengjai, Chai Yujung, dengan skor 21-19, dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Jiang Zenbang, Wei Yaksin, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Go Sun Huat, Lai Sefon Jemi, dengan skor 21-13, dan 21-13 dalam durasi 31 menit. Sementara itu, Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan bertanding melawan Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sengjai. Pertandingan Fajar Rian ini, merupakan match ke-9 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 3-4, untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sengjai. Di pertandingan lainnya, Kim Wonho, Jong Naeng, berhasil mengalahkan, Feng Yanze, Huang Dongping. Liu Wenmei, Liu Suansuan, berhasil mengalahkan, Yang Ngating, Yang Pui Lam. Kodai Narauka, berhasil menang atas pemain Malaysia, Li Zijia. Dan Wang Ziyi, berhasil mengalahkan, Busanan Ong Bam Rupan. Kodai Narauka, berhasil menang atas pemain Malaysia,